Intro Memasuki musim penghujan, sebagai antisipasi bencana banjir, Pemerintah Kota Palembang bersama Dinas PU Binamarga Kota Palembang menggelar pelepasan hak dan pembayaran pengadaan tanah untuk kolom retensi dan pompa pengendali banjir Sungai Bendung. Proyek pembangunan rumah pompa di Sungai Bendung, Sekipalembang akan segera dimulai. Secara simbolis, Wali Kota Palembang, Harno Joyo, menyerahkan dana ganti rugi kepada 6 persil lahan milik warga yang totalnya mencapai 4,3 miliar rupiah. Dana ganti rugi untuk proyek Sungai Bendung ini berasal dari APBD Kota Palembang tahun 2015. Seperti kita saksikan sendiri, masyarakat senang secara ikhlas memberikan lahannya terhadap rencana pemerintah untuk membangun pompanisasi. Nah kita harapkan pompanisasi ini cepat selesai sehingga permasalahan yang terjadi yang selama ini genangan air yang diayasan IBA, di Sekip, Seduduk Putih, kemudian Polda, Petran yang lama surutnya bisa teratasi. Dana ganti rugi khusus untuk warga kawasan 10 ilir Palembang mencapai angka 385.500.000 rupiah. Ini bayarannya gitu, inilah bayarannya gitu. Yang misalnya 385.500.000 rupiah. Untuk tanah itu berapa meter mungkin misalnya disebutkan? Nah ini meternya, persegi tanah 113 meter persegi. Bangunan ini 105 meter persegi. Ini nominalnya ini. Saya tahu nominalnya aja ini. Kalau misalkan akan dibebaskan kapan pak? Itu belum tahu itu. Iya, belum tahu. Ujinya menurut itu kalau semua sudah, bil semua sudah pembayaran, mungkin dilaksanakan bangunannya itu. Pemerintah kota bersama warga Palembang berharap dengan dibebaskan nyalahan ini, proses pembangunan rumah pompa dapat mengatasi banjir yang selalu datang ketika musim hujan tiba. Proyek pembangunan rumah pompa ini diprediksi akan selesai pada tahun 2017. mendatang.